Gabasengat Kak Jubata. Lulus ya saya ya? Oke. Baik, saya akan share hari ini belajar bersama dengan teman-teman tentang extensive reading. Why and how? Itu permintaan dari Stikip Pamane Talino ya, untuk sharing hari ini. Kalau dari judulnya sudah ketebak, extensive reading pasti akan membicarakan seputar reading atau membaca. Nah, tadi sebelum acara dimulai, saya briefing sebentar dengan Pak Anton dan juga moderator, Mas Kas. Ternyata pesertanya ini cukup bervariasi. Saya berpikir bahwa partisipan akan menjadi pelajari Inggris dan juga pelajari atau setidaknya pelajari Inggris. Tapi ternyata tadi informasinya ada yang dari pendidikan matematika, pendidikan olahraga, lalu ada juga dokter yang bergabung untuk ikut di sini. Nggak apa-apa. Nanti saya akan adjust materinya bahwa extensive reading ini tidak hanya untuk mereka yang belajar bahasa Inggris, tetapi juga bisa digunakan atau diterapkan oleh mahasiswa, bahkan pak dokter, bu dokter pun bisa. Kenapa? Karena mungkin pak dokter atau bu dokter ingin juga bisa mulai memiliki kebiasaan membaca yang baik atau bisa juga di implementasi. So, IERA is an extensive reading foundation affiliates. If you want to know more about extensive reading foundation, you can go to the website erfoundation.org. And IERA was established in 2016 with the help of Dr. Willy Renandia from Nanyang Technological University, Singapore. And the first MOU was signed by extensive reading foundation and Sanata Derma University, Yogyakarta. So, the main purpose of my organization actually is to introduce the concept of English extensive reading. So, my focus is on English extensive reading because I'm teaching English and promoted to English teachers and students at universities and also schools. And there are three main activities that we have been conducting. Actually, the first one is create a place for sharing and discussion through Facebook group and also regular free extensive reading workshops and activities. And the second one is help schools membantu sekolah untuk bisa menerapkan program extensive reading. Dan yang ketiga adalah penelitian bersama mengenai extensive reading di sekolah-sekolah. So, if you want to know more about IERA, here are the websites and also the Facebook group you can join. Di Facebook group itu banyak sekali experts dari extensive reading yang bergabung di sana, baik dari Indonesia maupun internasional. Dan kami melakukan diskusi secara rutin, sharing tentang extensive reading dan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang bisa diterapkan di dalam kelas. Oke, kenapa kami membentuk asosiasi ini? Kami berangkat dari sharing beberapa guru, tidak hanya beberapa guru, tetapi juga mahasiswa yang mengatakan bahwa reading and understanding English text, serutama teks berbahasa Inggris, itu masih challenging and also burdensome. Ada dua alasan, yang pertama adalah the absence of L1 and or L2 reading habits in family and school culture. Saya yakin teman-teman setuju ya, termasuk saya juga, bahwa kebiasaan membaca atau budaya membaca itu masih sangat minim di lingkungan kita. Saya sendiri juga mengalami, baik di keluarga maupun di sekolah. Lalu yang kedua, limited vocabulary. Saya yakin untuk guru-guru bahasa Inggris dan juga teman-teman dosen akan mengamini ya, ketika mahasiswa diberikan teks berbahasa Inggris, respon pertama adalah sulit, tidak menarik. Kenapa? Karena berpendapat bahwa mereka memang memiliki keterbatasan mungkin vocabulary atau kosa kata dan juga reading fluency. Jadi, satu lembar teks berbahasa Inggris itu mungkin bagi mereka yang memang memiliki keterbatasan kosa kata dan juga reading fluency, itu akan memakan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan, bahkan untuk memahami satu lembar teks berbahasa Inggris. Nah, karena dua alasan tersebut, itu yang menyebabkan low reading habit dan motivation di lingkungan kita. Padahal reading is important. Kenapa? The first one, because reading grows word and world knowledge. Jadi, kalau kita membaca, itu yang berkembang tidak hanya kata-kata, tetapi juga world knowledge. Jadi, pengetahuan kita tentang dunia lain atau pengetahuan kita tentang daerah lain itu juga akan berkembang. Key to academic success increases literacy skills. Nah, ini yang sering dibahas ya. Jadi, berkali-kali kita mendengar tingkat literasi kita rendah dan lain sebagainya. Nurture self-reflection. Orang yang membaca, itu katanya, itu sering melakukan self-reflection lebih banyak. And also promote social skills. Fosters critical thinking skills. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi, ketika kita membaca, ketika kita memiliki kebiasaan membaca yang baik, itu akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita. Jadi, tidak hanya membaca lalu percaya, tetapi kita akan mencari tahu lebih lanjut apakah berita ini betul atau tidak. Nah, ini ada hubungannya dengan hoax. And makes people happier. Biar percaya, tidak percaya, ketika kita itu senang membaca, membaca ya, maksud saya tidak hanya membaca textbook yang diberikan di sekolah, itu akan membuat orang lebih happy. Nah, berangkat dari sini, the fact that reading is important, maka kami berpikir bagaimana caranya mengajak mahasiswa, murid di sekolah, itu menyukai membaca. Nah, lalu kami mulai menerapkan extensive reading. Sebenarnya extensive reading itu apa sih? Gampangannya begini. Extensive reading itu reading extensively. Reading extensively adalah membaca luas, membaca sebanyak-banyaknya. Membaca apa? Bukan berarti membaca status WA orang lain, atau membaca status Facebook orang lain. Itu boleh, itu juga membaca kok. Itu membaca. Tetapi di sini lebih ke membaca sesuatu yang memang bisa menambah pengetahuan kita. Tidak harus selalu artikel yang berat, artikel ilmiah, tetapi juga bisa membaca sesuatu yang ringan. Nah, di extensive reading ini, justru kita akan mengarahkan kepada membaca sesuatu yang memang sesuai dengan level kita. Nah, read extensively will lead to the improvement of language proficiency. Itu yang mengatakan adalah experts. Nah, di extensive reading, itu intinya begini, read quickly. Senang ya, kalau misalnya membaca itu bisa cepat, itu pasti senang ya. Lalu yang kedua, enjoyably. Jadi, membaca lalu menikmati itu pasti senang ya. Ini sayangnya, saya itu ngerasa seperti ngomong sama screen loh. Tidak ada interaksi ya. Saya ingin minta tunjuk tangan loh sebenarnya. Apakah ada yang bisa membaca lalu merasa menikmati itu ya. Nah, yang ketiga adalah adequate comprehension. Jadi, pemahamannya itu cukup sehingga tidak harus membuka kamus. Nah, itu adalah prinsip dari extensive reading. Nah, ketika kalian membaca itu lambat, tidak menikmati, kurang memahami, dan lebih sering membuka kamus ketimbang membacanya, itu artinya yang kalian baca itu tidak sesuai dengan level. Nah, berarti tidak sesuai dengan prinsip extensive reading. Jadi, extensive reading itu harus reading for fun. Reading for pleasure, not pressure. Jadi, membaca yang menyenangkan. Bukan memberikan tekanan batin. Nah, according to Richard Day and Bamford 2002, ini adalah Richard Day is the founding father of extensive reading. Ada sepuluh prinsip dari extensive reading itu sendiri. Tetapi, ada empat yang beliau tekankan. Tidak harus semua prinsip itu diterapkan atau ditekankan, tetapi empat paling tidak. Yang pertama adalah, the reading material is easy. Nah, ini untuk bapak, ibu guru, dan dosen pendidikan bahasa Inggris ya, yang mengajarkan bahasa Inggris. Untuk extensive reading, the reading material should be easy. Nah, the word easy itu memang agak tricky. Karena di culture kita itu, kalau memberikan sesuatu yang mudah, itu rasanya seperti tidak mengajarkan sesuatu kepada murid. Betul, bapak, ibu, guru, dan dosen? Betul ya. Jadi, aduh, kalau misalnya di murid atau mahasiswa dikasih yang muda-muda, itu mereka belajar apa? Begitu. They learn. Itu yang harus digaris bawah. Jadi, the reading material is easy. Lalu yang kedua, learners choose what they want to read. Nah, ini yang membedakan antara extensive reading dan intensive reading. Nah, for teachers and also lecturers, mungkin sudah terbiasa dengan istilah intensive reading ya. Intensive reading itu adalah kegiatan membaca di mana biasanya teksnya itu sama, judulnya, lalu isinya sama, dibagikan ke semua mahasiswa atau murid, lalu mereka diminta membaca, dan mereka nanti setelahnya dites atau diuji comprehension-nya, kemampuan memahami bacaannya. Nah, itu adalah intensive reading. Nah, di extensive reading, learners itu memiliki kebebasan untuk memilih apa yang mereka ingin baca. Lalu yang ketiga, reading is its own reward. Artinya, karena ini memang own reward, maka tidak boleh setelah aktivitas membaca di extensive reading, itu ada comprehension question. Tidak boleh dites, tidak boleh dikasih kuis. Lalu bagaimana nanti cara memeriksa apakah murid atau mahasiswa itu paham, nanti saya akan jelaskan di belakang. Lalu yang terakhir adalah, the teacher is a role model of a reader. Ini yang paling penting. Nanti saya akan jelaskan. Nah, ini bedanya extensive reading dan intensive reading. Di sini saya membandingkan, tetapi saya tidak mengatakan atau tidak membuat claim which one is better. Dua-duanya itu dibutuhkan di dalam kelas. Dua-duanya dibutuhkan untuk pembelajar bahasa Inggris terutama. Karena di intensive reading, para mahasiswa atau murid itu akan belajar bagaimana memahami sebuah teks yang mereka butuhkan memang untuk pemahaman sesuai dengan kurikulum atau topik-topik yang harus dipelajari. Sementara extensive reading itu adalah support system dari intensive reading. Nah, lalu bagaimana? How? Tadi kan why ya? Jadi, why? Lalu sekarang, how extensive reading is implemented? Nah, ini ada practical tips for implementing extensive reading in EFL setting. Ini adalah tips yang saya khusus buat sebenarnya untuk para dosen dan guru yang ingin menerapkan extensive reading di kelas. Yang pertama, sebelum menerapkan, itu harus tips pertama itu Bapak, Ibu, guru, dan dosen harus memiliki very positive perceptions about your students. Jadi kan Bapak, Ibu, guru mungkin ada yang mengatakan aduh, susah nih kalau mau ngasih materi reading. Kenapa? Karena anak-anak itu nggak suka baca. I don't agree. Jadi kalau menurut James Patterson, itu dikatakan There is no such thing as a kid who hates reading. Jadi sebenarnya nggak ada anak yang benci membaca. Jadi hanya ada dua. Yang pertama adalah anak-anak yang suka sekali membaca atau cinta membaca. Yang kedua adalah anak-anak yang sebenarnya salah membaca buku atau salah memilih buku. Kids who are reading the wrong books. Jadi mereka membaca buku yang salah. Makanya mereka tampak tidak menyukai. Yang kedua, itu belief dari Bapak, Ibu, guru, dan dosen tentang extensive reading itu sendiri. Aduh, tapi apa ya? Ada waktu ya kalau misalnya saya menerapkan extensive reading karena ada tuntutan di dalam kelas bahwa saya harus menyelesaikan materi-materi yang sesuai dengan silabus atau kurikulum. Bagaimana itu? Nah ini beliefnya tentang extensive reading itu sendiri harus diperkuat. Bahwa extensive reading is good for language development. How? The first one, extensive reading builds vocabulary. Jadi kalau misalnya para mahasiswa atau Bapak, Ibu, guru, dan dosen juga terbiasa membaca buku-buku bahasa Inggris atau teks bahasa Inggris, maka secara tidak langsung pada akhirnya akan mempengaruhi vocabulary development. Jadi ketika learners read a lot, they meet thousands of words and lexical patterns that are not taught in the textbooks. Jadi membaca buku bahasa Inggris secara tidak langsung akan improving vocabulary. Yang kedua, ER helps learners understand grammar. Jadi Bapak, Ibu, guru, dan dosen tidak lagi harus mengajarkan kalau simple present itu subject plus verb one, plus apa, begitu ya. Nah dari membaca buku-buku itu, buku-buku itu actually those books provide opportunities to see grammar in context. Jadi di dalam cerita itu misalnya ceritanya tentang, katakanlah adventure, lalu menceritakan tentang kejadian tahun lalu. Nah anak-anak secara tidak langsung belajar tentang simple past, past tenses. And the last one, itu building also reading fluency. Nah more benefits of extensive reading, reading fluency, word knowledge, word knowledge, writing skills, overall proficiency. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Nah yang kedua adalah modeling. Jadi sebelum Bapak, Ibu itu memutuskan untuk menerapkan extensive reading di dalam kelas, itu harus memastikan dulu. Bapak, Ibu juga harus menjadi model yang baik untuk murid-muridnya. Atau katakanlah, tadi ada dokter yang ikut di sini ya, misalnya ingin menerapkan di rumah, ketika ingin menerapkan extensive reading, pastikan harus menjadi model yang baik dulu untuk anak-anaknya. Jadi, gampangannya begini, you read, I read. Jangan kalau Bapak, Ibu, guru atau dosen, you read, I koreksi. Begitu ya, jangan. Tetapi ketika mengajak para murid dan mahasiswa membaca, itu artinya Bapak, Ibu, guru juga harus membaca di dalam kelas. Bersama dengan para mahasiswa dan para murid. Yang ketiga, have a clear plan on the program. Oke, jadi harus jelas dulu. Jadi, sebenarnya extensive reading ini mungkin familiar, belum familiar, familiar belum familiar di culture kita ya, karena begini, extensive reading kadang bayangan kita begini, ketika kita menerapkan sesuatu, kita berharap bahwa hasilnya itu bisa kita nikmati dalam waktu satu semester. Nah, ini tantangan dari extensive reading. Karena ketika menerapkan extensive reading, tidak serta-merta dalam seminggu, sebulan, satu semester itu sudah terlihat hasilnya untuk improving the student's language development. Ini butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Lalu yang kedua, itu harus dipastikan dulu. Jadi, Bapak-Ibu harus paham bahwa ketika menerapkan extensive reading, itu ada urutannya. Yang pertama, dikenalkan dulu kepada murid-muridnya. Kalau mereka sudah memiliki reading habit, lalu motivasi mereka membaca meningkat, lalu nanti bisa diterapkan terus, dan mulai diamati apakah bisa berpengaruh kepada language development dari murid-murid dan mahasiswa Bapak-Ibu semua. Yang kedua, apakah itu included atau not included in the curriculum. Nah, ada beberapa prodi pendidikan bahasa Inggris itu memiliki mata kuliah extensive reading. Tetapi ada juga yang tidak memiliki mata kuliah extensive reading. Nah, itu harus tahu dulu. Terima kasih. Terima kasih. Halo, bisa mendengar? Ya, tadi hilang sebentar, Miss. Ya, maaf. Koneksinya sepertinya. Oke. Oke, saya lanjut ya. Nah, yang berikutnya adalah, apakah itu ada dalam kurikulum atau tidak? Ketika itu tidak ada dalam kurikulum, jangan menyerah. Jadi, harus mencari solusi. Solusinya adalah di luar kurikulum. Nah, bagaimana dengan di luar kurikulum? Itu biasanya beberapa sekolah sudah mulai menerapkan, lalu mereka membuat seperti English Club atau extensive reading club. Nah, itu dilakukan atau diterapkan di luar jam pelajaran di kelas. Lalu, ada yang biasanya Bapak Ibu Guru, lalu ada yang bertanya, bagaimana dengan resources-nya? Karena kan kita tidak punya buku-buku yang cukup. Perpustakaan kita juga kosong. Tidak ada buku-buku yang menunjang. Miss, mohon maaf. PPT-nya belum kelihatan. Oh, oke. 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 Nah, ada yang bertanya, resources untuk extensive reading itu sendiri bagaimana? Nah, resources untuk extensive reading, menurut Fall Nation, untuk memulai implementasi extensive reading, graded readers itu dikatakan bagus untuk digunakan pada saat Bapak Ibu mulai menerapkan extensive reading di dalam kelas. Apa sih graded readers itu? Nah, ini ada beberapa contoh. Jadi, gampangannya graded readers itu adalah buku berjenjang. Buku berjenjang itu bisa dimulai, jadi buku berjenjang itu ada levelnya. Ada yang easy starter. Easy starter itu biasanya bukunya lebih banyak gambarnya ketimbang kalimatnya. Lalu ada level 1, ada level 2, ada level 3, seperti kalau Bapak Ibu membeli ayam geprek ya. Atau ayam geprek ya, di Kalimantan ada ayam geprek. Nah, biasanya semakin tinggi levelnya itu semakin sulit. Nah, ketika menggunakan graded readers, ini biasanya siswa, itu tadi yang dikatakan siswa, boleh menentukan pilihan buku yang akan mereka baca. Kenapa harus siswa? Karena mereka yang lebih tahu level mereka masing-masing, kemampuan bahasa Inggris mereka masing-masing. Apakah misalnya di kelas Bapak Ibu, katakanlah SMA atau kuliah boleh memulai dari easy starter. Why not? Kalau memang secara kemampuan bahasa Inggris, maaf, ini sepertinya kok laptop saya hari ini. ini perlu diruat ya. Nah, misalnya para mahasiswa atau murid, itu mau memulai dari easy starter, tidak masalah. Nah, itu memang disesuaikan dengan kemampuan bahasa Inggris mereka. Nah, bagaimana dengan resources? Kalau misalnya tidak memiliki graded readers, bagaimana Miss Yusefa? Nah, itu sering sekali ditanyakan oleh Bapak Ibu Guru ya, Book Availability in the Library. Good news, kita sudah punya online sources. Banyak sekali. Apalagi sekarang para mahasiswa dan murid, itu justru mereka ada di the internet culture of young people. Jadi, mereka lebih dekat dengan gadget, ketimbang dengan library. Library. Tidak apa-apa, because library can be anywhere. Nah, ini adalah link-link yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk memberi akses buku-buku atau graded readers kepada para mahasiswa atau murid. Jadi, di link ini, ketika Bapak Ibu klik, itu nanti akan muncul beberapa sumber bacaan 3D readers. Nah, ini tampilannya. Contohnya adalah IR Central, dan yang satunya adalah, ini tadi yang nomor dua, next to our book city. Jadi, di sini ada fiction, non-fiction, level 1, level 2, level 3, dan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu tinggal mengarahkan murid dan mahasiswa untuk memilih yang menurut mereka sesuai dengan level kemampuan Bahasa Inggris mereka. Mereka bisa mulai dari level 1, level 2, level 3, dan selanjutnya. Bagaimana cara mengecek level yang tepat? Kita gunakan Five Finger Rule. Jadi, misalnya, di sini saya ada buku, katakanlah ini adalah buku Bahasa Inggris. Saya buka saja satu lembar, random page, saya buka, lalu mahasiswa atau murid diminta membaca satu lembar ini. Satu lembar random, tidak harus halaman berapa. Mereka bebas memilih. Nah, ketika membaca, sambil membaca, ketika misalnya hanya menemukan zero until one, typical word, kata-kata susah, artinya buku ini terlalu mudah untuk mereka. Dua sampai tiga, artinya buku ini pas untuk mereka. Empat, itu oke, boleh dicoba, tetapi in the middle, ketika itu mereka semakin kebelakang merasakan kesulitan, maka disarankan mereka untuk mengganti bukunya. Nah, kalau ada lebih dari lima, artinya the book is too hard. Jadi, mereka harus menurunkan level itu. Oke, dan yang terakhir, follow-up activities as the key point. Nah, di sini sebenarnya follow-up activities itu adalah pancingan untuk membuat kegiatan membaca itu menarik. Kalau misalnya di kelas, setelah membaca, mereka disuruh membuat book report, saya yakin mereka tidak akan tertarik. Jadi, memang follow-up activities itu sebisa mungkin memang yang engaging, yang bisa menarik perhatian para murid dan mahasiswa. Yang pasti, follow-up activities itu harus joyful and menyenangkan. Jadi, harus kreatif, menciptakan motivasi, lalu memastikan bahwa memang guru juga hadir di sana untuk menemani mereka. Miss, mohon maaf, saya bertemu lagi. Suaranya pecah-pecah. Ya, ini internetnya mungkin. Bagaimana dengan sekarang? Sudah lumayan. Oke. Tapi masih ada suaranya kres-keres gitu. Oke. Ya, ini hari ini agak... Mungkin karena ke Kalimantan terlalu jauh ya. Kita lanjut ya. Ini adalah contoh follow-up activities yang saya lakukan di kelas saya. Yang pertama adalah literature circle. Apa literature circle itu ya? Jadi, ngobrol bareng antara guru, antara saya dengan murid-murid saya. Bisa melakukan book talk with guys atau written book talk atau reading club. Nah, ini yang saya lakukan bersama para mahasiswa saya. Jadi, diskusi buku, buku yang mereka baca, berbeda-beda bukunya, menggunakan dadu. Bapak-Ibu ini bisa bikin sendiri dadunya ya. Lalu, ditempeli pertanyaan. Pertanyaannya bukan comprehension ya. Bukan yang tahun berapakah si karakter ini dilahirkan. Bukan seperti itu ya. Tapi, lebih ke apa yang kamu pelajari dari buku yang kamu baca. Karakter mana yang paling kamu sukai. Karakter mana yang paling kamu tidak sukai. Dan mengapa. Seperti itu. Jadi, pertanyaannya lebih ke pertanyaan yang memungkinkan dialog itu terjadi antara guru, murid, dan murid dengan murid yang lain. Lalu, ini saya juga lakukan. Misalnya di kelas Bapak-Ibu atau di Prodi atau di sekolah Bapak-Ibu itu ada platform online. Itu bisa digunakan. Ini yang saya lakukan. Saya meminta para mahasiswa saya untuk mengupload judul buku yang mereka baca. Lalu, mereka akan bercerita di sana. Lalu, mahasiswa yang lain mengomentari. Ini contohnya. Jadi, mahasiswa ini menuliskan sharingnya tentang grade reader yang dia baca, level berapa, lalu dia menceritakan. Lalu saya bisa merespon, lalu dia merespon lagi. Teman yang lain bisa merespon. Jadi, mahasiswa merasa bahwa mereka membaca lalu sudah. Tetapi, mereka merasa bahwa dari membaca itu tercipta sebuah dialog antara dia dengan para dosen, dia dengan teman-teman kelasnya. Bahkan di situ ada tombol show parent. Jadi, kalau misalnya tombol itu ditekan, orang tua bisa bergabung. Lalu, book presentation. Itu ada mind map and gallery, favorite quotation, book reading rainbow, book of knowledge. Jadi, contohnya. Jadi, dari membaca grade readers, mahasiswa atau murid bisa diminta untuk menemukan satu kalimat yang menarik, lalu dibuat menjadi bookmark atau pembatas buku. Jadi, ada kata-kata yang menginspirasi, lalu judul buku yang dibaca. Nah, nanti ketika mahasiswa lain merasa terinspirasi dengan quote itu, secara tidak langsung mereka ingin membaca, karena di situ ada judul bukunya. Lalu, mereka akan pergi ke library atau online sources tadi, untuk menemukan bukunya dan membaca. Nah, ini yang namanya blackout home. Jadi, ada satu buku. Lalu, saya meminta mahasiswa untuk memilih satu lembar saja. Misalnya, satu lembar buku ini. Lalu, mereka membaca dari kalimat pertama, kedua, dan selanjutnya. Mereka diminta untuk memilih kata-kata yang mereka pilih, dari baris pertama, kedua, ketiga, dan itu akan membentuk sebuah puisi. Sebuah puisi dengan, mungkin dengan cerita yang lain. Jadi, puisi yang Bapak, Ibu, dan teman-teman baca ini sebenarnya adalah kumpulan kata-kata yang diambil dari halaman 56 oleh mahasiswa saya, membentuk puisi dengan cerita yang lain. Lalu, read aloud. Ini yang saya lakukan juga. Nah, ini adalah bukunya. Kami membaca buku ini. Lalu, buku ini tentang bullying, ya. Bagus sekali. Lalu, murid saya di sini mencoba menulis surat untuk penulis aslinya, Michael Lacey Freeman. Lalu, setelah mereka menulis surat, saya mengontak penulisnya. Lalu, melakukan Skype video call dengan penulisnya. Nah, di situ para murid saya ini bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan dan membacakan surat yang sudah mereka tulis kepada Michael. Dan di Skype video call itu, Michael menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi, Bapak, Ibu juga bisa mencoba mengontak penulis buku yang murid atau mahasiswa Bapak, Ibu baca. Lalu, terjadi dialog dengan penulis aslinya. Lalu, saya juga menggunakan buku fiksi, buku cerita, itu sebagai introduction dari mata kuliah reading saya. Jadi, di sini saya menggunakan Using Fiction to Talk About the Class Material. Jadi, waktu itu saya harus mengajarkan tentang argumentative text. Lalu, saya memilih judulnya bullying. Saya memulainya dengan beraktifitas bersama menggunakan buku fiksi ini. Karena dari buku cerita ini, saya menemukan ternyata justru mahasiswa bisa relate, bisa lebih memahami konsep bullying itu sendiri. Ketika sudah membaca buku cerita ini. Lalu, mereka membaca teks. Nah, ini teks ini adalah intensive reading. Nanti di sini saya akan mengetes mereka, comprehension mereka. Misalnya, what is bullying? How much of a problem is bullying? Dan lain sebagainya. Tetapi, mereka mulai masuk dengan extensive reading, baru intensive reading. Nah, mungkin waktunya cukup sedikit untuk bisa benar-benar mengenalkan extensive reading kepada Bapak-Ibu dan teman-teman semua. Tapi, intinya, sebenarnya faktor yang mendukung the success of extensive reading itu adalah home literacy culture. Nanti ketika Bapak-Ibu menerapkan extensive reading dan memang belum menunjukkan hasil, jangan putus asa, coba terus. Why? Karena home literacy culture itu mempengaruhi. Mungkin ada mahasiswa atau murid Bapak-Ibu yang memang dari rumah sudah memiliki kebiasaan membaca yang baik. Tetapi mungkin ada juga yang belum memiliki kebiasaan membaca yang baik. Jadi, jangan berkecil hati, tetap dicobakan. Yang kedua adalah modeling. Modeling dari Bapak-Ibu, guru, dan dosen sendiri. Jadi, intinya tadi ya, you read, I read. Jadi, kalau nanti misalnya menyuruh mahasiswa atau murid membaca, pastikan Bapak-Ibu juga membaca. Yang terakhir adalah konsistensi. Jadi, misalnya setelah acara ini, lalu Bapak-Ibu merasa bahwa, ah, saya mau mencobanya satu bulan setelah itu sudah. Jangan, konsistensi is very important. Jadi, saya merapkan extensive reading ini juga di rumah dengan anak saya. Itu hasilnya tidak dalam waktu satu bulan, dua bulan, tiga bulan itu berhasil. Saya harus menunggu kurang lebih sekitar tiga tahun sampai empat tahun untuk bisa merasakan atau panen hasil dari extensive reading untuk anak saya sendiri. Jadi, tetapi ketika kita menerapkan itu terus menjaga konsistensi, paling tidak... Cek, cek di isi siapa. Halo, maaf ya. Ya, sudah selesai kok. Jadi, yang terakhir adalah konsistensi. Oke, kalau teman-teman, Bapak-Ibu ingin tahu lebih lanjut tentang extensive reading, ini saya bikin podcast dengan teman saya, ada di Spotify, judulnya Saturday List. ER-nya saya besarkan, ada juga di YouTube channel, Saturday List. Di situ saya dan teman saya ngobrol santai bersama experts, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Kami terakhir kemarin mewawancara Prof. Richard Day, The Founding Father of Extensive Reading, dan kami akan taruh di Spotify dan YouTube channel. Jadi, kalau Bapak-Ibu ingin tahu lebih lanjut tentang extensive reading, bisa mendengarkan podcast atau YouTube channel kami. Terima kasih. Mohon maaf ya, agak bermasalah ini. Oke, terima kasih. Waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Sekedar informasi, nanti teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di email atau chat. Nanti kita akan tanyakan di bagian akhir. Terima kasih. Terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan dari Ust. Deva tentang apa itu extensive reading. Tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali dari Ust. Deva tentang apa itu extensive reading. Sekarang saya ingin membagi pengalaman tentang praktek extensive reading di landa. Bagi Bapak-Ibu beserta webinar yang berada atau berasal dari luar Pontianak, mungkin belum pernah ke landa. Apalagi Ust. Deva belum tahu gambaran seperti apa itu landa. Nah, dalam foto berikut ada sedikit gambaran tentang bagaimana kondisi landa ini potret salah satu jalan yang berada di kampung. Ya, landa itu termasuk daerah yang agak tertinggal, kabupaten yang agak tertinggal, di mana infrastrukturnya itu masih sangat kurang, seperti internet, listrik, listrik sering mati yang sehari bisa mati 3 kali minum obat. Lalu, berdasarkan data Dapodik, saya membaca bahwa kekurangan guru itu masih banyak sekali. 3.500 guru itu yang masih kurang untuk di Kabupaten Landak. Nah, sekarang saya mau membagikan tentang extensive reading kalau di kelas itu seperti apa. Saya melakukan riset kecil-kecilan terhadap beberapa guru juga siswa, baik yang mengajar di sekolah negeri ataupun swasta di Kabupaten Landak. Yang pertama, guru itu ternyata mengalami kesulitan untuk menemukan materi yang tertulis dengan bagus, namun kontekstual. Kontekstual dalam artian, tadi ketika Ms. Yosefa mengatakan bahwa membaca itu harus bisa menikmati. Bagaimana untuk bisa menikmati? Yang membaca harus bisa membayangkan tentang apa yang dibaca. Ketika topik-topiknya, topik-topik bacaannya itu tidak dekat dengan kehidupan anak-anak yang dilanda, itu anak-anak agak kesusahan. Nanti saya kasih contohnya. Lalu yang kedua, dalam membaca juga guru itu bertugas untuk memotivasi anak untuk berani ngomong. Penyakitnya adalah banyak anak-anak itu yang malu dan enggak pede untuk berbicara, untuk membaca. Dan yang ketiga adalah masalah klasiknya. Karena penguasaan vocabulary-nya masih kurang, dan membaca itu memerlukan pemahaman, maka tugas seorang guru adalah menyebatani antara pemahaman dan penguasaan vocabulary yang kurang tadi. Selanjutnya, kalau dari sisi siswa bagaimana? Untuk yang kelas kecil, dalam artian SMP, itu sering sekali kita temui bahwa, ini berdasar pengalaman dari teman-teman saya, Bapak Ibu Guru yang mengajar di luar sana, seringkali anak-anak SMP itu terpukau, amaze dengan gurunya ketika gurunya membacakan. Jadi, wah gila Ibu Guru atau Bapak Guru bacanya keren sekali. Jadi malah gagal fokus, karena mereka takjub. Lalu, di siswa sendiri, itu mereka tidak punya keberanian untuk membaca, no goal, takut, malu. Lalu juga tidak ada motivasi untuk membaca, kurang. Bukan tidak ada, tapi kurang. Motivasinya untuk membaca itu kurang. Dan yang paling payah adalah ketika anak-anak yang menganggap motivasinya kurang, lalu masih malu, itu menganggap dia tidak masalah untuk tidak membaca. Dan tadi seperti yang dikatakan, setiap anak itu betulnya punya kecenderungan, punya keinginan untuk membaca. Berikut saya kasihkan contoh dari buku ajar yang saya temukan di sini. Ada dua contoh buku, dua contoh materi. Yang pertama itu cerita dari Sambas. Kalau yang kedua, secara umum mungkin banyak yang tahu Beauty and the Beast. Mungkin banyak dari kita yang sudah pernah menonton filmnya bahkan. Tapi berdasar pengalaman saya ketika mengajar Extensive Reading, topik yang kedua ini agak sulit dibayangkan. sebagai contoh nyata adalah suatu ketika saya mengajarkan dengan topik yang mengajarkan Extensive Text dengan topik itu sebetulnya sangat simpel. Strawberry. Buah yang saya anggap sudah familiar, sudah dikenal. ternyata itu tidak konteks untuk anak-anak di sini. Kenapa? Karena membayangkan stroberi itu agak susah. Satu, ada yang belum pernah melihat. Dua, belum pernah makan. Dibayangannya buah yang merah, merona, itu rasanya manis, sweet. Tapi kan faktanya tidak seperti itu. Akan lebih konteks untuk ketika contoh yang saya ambil itu bukan stroberi, tapi durian. Ketika topiknya tentang durian, anak-anak itu bisa setelah membaca bisa bercerita bahwa di belakang rumahnya ada pohon durian, mereka kalau musim durian suka jantung durian, jantung durian itu ini menjadi bahwa. Menunggu durian jatuh. Lalu mereka juga bisa cerita tentang olahan durian seperti tempoyak. Tempoyak bisa berbicara durian. Dan sebagainya. Ketika kita memberikan bahan bacaan yang kontekstual, itu secara naluri anak-anak lebih tertarik karena mereka fantasinya itu jalan. Mereka membayangkan apa yang dibaca, sehingga bisa mengasosiasikan makna. Apa yang terjadi dengan extensive reading di kelas, di landak, kok bisa seperti itu tadi? The first problem is initial learning-nya itu kurang cukup. Jadi mereka belum punya cukup bekal pada tahapan pendidikan yang sebelumnya, terutama yang di SD, karena belum punya bekal bahasa Inggris. Lalu seringkali juga di SMP, anak-anak yang bersekolah di SMP yang berada di kampung, itu tidak seberuntung yang sekolahnya berada di kota Ngabang. Karena akses jalan masih jelek, kalau hujan jalannya becek, nggak ada ojek. Jadi seringkali bapak ibu guru yang harus datang mengajar rumahnya jauh, itu motornya nggak bisa lewat. Ada teman saya yang mengajar di Tenguwe, itu jauh sekali, kalau hujan memang benar-benar nggak bisa lewat, lalu apa yang dilakukan? Ya bapak itu tidak pergi mengajar, kalau di mana lagi, nggak ada jalan. Seperti itu. Nah ini challenges-nya. Apa sih tantangannya untuk mengajarkan extensive reading ini? Yang pertama adalah, tidak ada kepercayaan diri. seringkali anak-anak itu memang nggak pede untuk membaca. Kenapa? Karena malu untuk membuka suaranya. Padahal banyak yang suaranya itu bagus-bagus. tetapi hanya karena nggak pede. Lalu yang kedua adalah perangsangan atau stimulus untuk membaca itu terbatas. tadi seperti yang dibilang Miss Yosefa adalah kita perlu modeling. Ada contoh untuk yang diberikan ke anak kita atau murid kita bahwa kita membaca, sehingga anak-anak kita juga ikut membaca. Kadang contoh seperti itu juga kurang. lalu mengingat bahwa initial learning-nya tadi tidak cukup, maka kita perlukan adalah ekstra kelas. Pengajaran tambahan, pendampingan kursus kepada anak-anak kita di luar kelas, di luar jam mengajar. Seperti yang terlihat di foto yang ada di screen itu, masalahnya adalah tidak semua guru punya cukup waktu untuk melakukan itu. Karena ada tugas administratif yang lain yang juga harus dikerjakan. Lalu secara culture, kalau di landa ini, bahasa Inggris itu masih dianggap bahasa planet. Kenapa dianggap bahasa planet? Seringkali, ini berdasar cerita para mahasiswa saya, juga beberapa murid SMA yang saya kenal, seringkali ketika mereka berlatih bahasa Inggris di luar tanah, bahkan di rumahnya sendiri, orang tuanya pun ada yang mengolok-olok. Ngomong bahasa planet mana kau? Ibaratnya seperti itu. Sehingga tidak ada atmosfer untuk membentuk kebiasaan membaca. Itu masih kurang. Nah, sekarang how to have a better extensive reading. Saya mau sampai kepada kesimpulan bahwa untuk memperbaiki itu semua tadi, agar extensive reading khususnya yang di landa ini bisa terbangun dengan baik. yang pertama kita harus membangun motivasi para siswa, juga para mahasiswa, atau anak-anak kita untuk membaca. Kemauan membaca itu harus ditingkatkan. Karena dengan bekal kemauan membaca, atau minat membaca yang tinggi, sehingga itu akan menarik, merangsang mereka untuk benar-benar mau membaca. Lalu, dari segi pendidikan, dan juga sosial, juga perlu dorongan. Yang dari pendidikan, misalnya, karena ketersediaan bahan bacaan yang masih kurang, kita perlu mengambil atau mengkompil bahan-bahan bacaan yang misalnya tadi dibagikan oleh Miss Josefa, itu diadopsi di sini, atau mungkin malah bisa diedit, konteksnya agak diganti, tentu saja kita sesuaikan dengan credit readers-nya. Dan yang kedua, yang tidak kalah pentingnya juga adalah faktor sosial. memang kita harus mengakui bahwa lingkungan sosial kita, terutama di landa ini, untuk kebiasaan membaca itu masih belum. Anak-anak yang misalnya malam minggu nongkrong di kafe, terus mereka pegang HP, main game, itu lebih keren daripada yang pegang buku, walaupun sama-sama nongkrong di kafe misalnya. Apalagi yang di rumah saja, malam minggu di rumah mau baca buku, itu dianggap tidak keren, itu tantangan sosialnya, itu yang terjadi di sini. Karena seakan-akan malam minggu itu menjadi hari di mana satu hari dalam seminggu menjadi hari yang paling membanggakan untuk bersosialita. Seandainya malam minggu bisa update foto di kafe, itu seakan-akan lebih gauh, lebih keren daripada malam minggu saya update buku yang saya baca misalnya. penutupnya dari saya adalah read what you love, love what you read. Bacalah apapun yang kamu suka, tidak harus yang bahasa Inggris. Mulailah dari itu, sehingga lama-lama kamu bisa menukai banyak bahan bacaan. Thank you. Oke, terima kasih. Saya kembalikan waktunya. Bisa teman-teman tulis clap-clap di bagian komentar untuk kedua materi kita. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu peserta webinar kali ini, saya ingin bertanya kepada kedua materi kita mengenai extensive reading. Yang pertama adalah dari Miss Yosef tadi mengatakan bahwa kemampuan membaca itu memberikan banyak manfaat positif. Nah, sementara dari pemahaman Pak Anton mengatakan bahwa kita dilandak memiliki banyak sekali problem untuk membuat membaca itu menyenangkan. Nah, menurut Miss Yosefa, lalu kemudian nanti Pak Anton, apa sih yang dapat kita lakukan begitu untuk membuat membaca ini dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita, siswa kita, harus memakan diri kita sendiri. Baik, terima kasih Mas Kas pertanyaannya ini saya uji ya. Membaca sendiri itu sebenarnya tidak sulit ya, tetapi yang sulit itu memang seperti yang ditekankan Pak Anton tadi, motivasinya. Nah, membangun motivasi itu akan lebih lama daripada membangun kemampuan membaca. Karena sebenarnya once the motivation is on, jadi misalnya motivasi itu sudah ada, maka membaca itu tidak akan sulit lagi. Karena mau mahasiswa atau murid disuruh membaca apapun, pasti mereka akan melakukan. Tapi untuk menuju ke sana, itu ada yang namanya motivasi. Jadi menurut saya yang harus kita lakukan, terutama sebagai seorang guru dan juga dosen adalah membangun motivasi dari peserta didik atau anak didik itu sendiri. Apa yang bisa dilakukan? Cerita Pak Anton ini sebenarnya sangat menginspirasi ya. Dan juga saya belajar banyak dari cerita Pak Anton ini. Bahwa betul, saya memang belum pernah ke Kalimantan dan sebenarnya bulan Juni ini teman-teman saya di IERA itu ada jadwal roadshow untuk extensive reading ke Kalimantan. Memang karena kami salah satu tujuannya juga untuk lebih tahu lagi daerah-daerah terutama di Kalimantan yang memang belum pernah kami kunjungi sama sekali. Tapi ada COVID ya, jadi mungkin lain waktu. Nah, cerita Pak Anton menurut saya sangat menginspirasi. Tetapi you are not alone, Pak Anton. Bahkan dengan keterbatasan yang ada, menurut saya Pak Anton sudah mau mencoba mencari cara apapun itu to make it still happen itu menurut saya adalah sebuah model yang sungguh sangat besar. Jadi, jangankan di daerah landak dengan tantangan yang tidak hanya dari minat baca maupun motivasi, tetapi dari infrastruktur sendiri itu juga masih menjadi tantangan, culture, dan juga perception, belief dari orang tua maupun guru. Jangankan di landak di daerah seperti dikatakanlah di Jawa yang mungkin aksesnya akan lebih mudah itu juga masih menjadi tantangan. Meyakinkan para guru dan juga pendidik untuk mengajak para murid atau memiliki motivasi sendiri dari guru sendiri ya Mas Kas ya, motivasi guru dan dosen untuk mulai membaca saja itu juga masih menjadi tantangan. Nah, tantangan utamanya menurut saya itu tadi karena extensive reading ini tidak seperti mie instan yang bisa cepat dinikmati. Ini tantangannya yang menurut saya menjadi tantangan yang luar biasa. Apa yang harus dilakukan itu pertanyaan yang sulit menurut saya karena jawabannya akan kompleks sekali. Ini butuh semua elemen untuk bisa mewujudkan apa yang harus dilakukan. Tetapi menurut saya the first thing to do is punya keyakinan bahwa this can be implemented and this is good to be implemented untuk membantu peserta didik mulai memiliki kebiasaan membaca. Menurut saya adalah keyakinan itu dulu Mas Kas yang harus dikuatkan dari para pendidik itu sendiri. Itu menurut saya. saya akan mengomentari dari kesejahtera dan kartu mengingat bahwa banyak masalah atau banyak challenges yang ada di seputar mengelilingi landak ini tadi. Yang pertama-tama bisa kita lakukan adalah satu, memotivasi anak-anak untuk membaca. Terus-menerus kita kasih trigger, kasih sembuhan atau kasih reward apa atau wish apa untuk membuat mereka yang penting mau baca. bacanya baca apa terserah di anything. Tidak harus yang bahasa Inggris dulu. Benar kata Tegesifat tadi. Once the motivation is on, dah, jalan terus. Tapi, kalau itu aja belum, itulah yang harus dibangun duluan. Lama-lama ketika semakin banyak anak yang senang membaca, maka pasti teman-teman dia di sekitarnya, keluarganya juga akan terpengaruh walaupun perlahan. Seperti itu, Mbak Kas. Saya boleh menambahkan ya, Mas Kas ya. Betul. Jadi, saya setuju dengan Pak Anton, kita harus memotivasi siswa dulu untuk memiliki minat baca. Untuk bisa memotivasi siswa, yang kita sendiri, ini juga harus menunjukkan bahwa kita termotivasi ya. Tapi, saya lihat Pak Anton, saya bisa melihat passionnya di sana, itu sudah modal utama untuk memotivasi siswa ya. Ini Pak Anton loh, yang udah lima tahun. Bapak Ibu Guru yang ikut bergabung di sini, atau calon guru, ini artinya memang harus memulai dari dirinya sendiri dulu, sebelum memotivasi para murid ya, menurut saya. Nah, menurut saya, ini yang hadir di sini hari ini, itu saya harus berikan clap-clap-clap ya, ini apa sih clap-clap-clap ini kayaknya lagi lagi ini ya, hits ya. Karena apa? Karena menurut saya, yang hadir di sini ini luar biasa. Kenapa? Karena judulnya adalah Extensive Reading. Saya membayangkan bahwa apa ini reading pasti membosankan dan lain sebagainya. And you are here with us. Itu adalah hal yang luar biasa menurut saya ya. Jadi yang hadir di sini ini motivasinya sudah tinggi. Ini sudah modal utama sebenarnya menurut saya. Baik, terima kasih mes. Ya, clap-clap emang lagi naik daunnya. Sudah sampai ok, ayo. Iya. Tadi selain motivasi ada juga di sesi pertanyaan yang muncul dari para peserta itu di poin komitmen Pantun dan Mishusyev Nah, bagaimana kalau misalnya para pembaca ini sudah punya motivasi tapi apa yang harus mereka lakukan supaya mereka tetap memiliki motivasi itu dalam jangka maksudnya lama mungkin Pantun dulu mau menjawab boleh ketika sudah ada motivasi terus gimana sih biar motivasinya itu bisa bertahan kuncinya satu tidak bosen kalau kita sudah bosen maka motivasinya akan menurun biar tidak bosen bagaimana yang dibaca ganti-ganti topiknya diperluas itu Pak oke menarik visi siapa setuju idem dengan Pak Anton ya supaya motivasinya tidak turun mungkin kita baca topik-topik yang bervariasi atau juga bisa mengikuti topik-topik yang lagi disambungkan dengan pilihan bacaannya tetapi sebenarnya menurut saya motivasi itu sesuatu yang memang tidak bisa kita terus jaga jadi memang ada kalanya motivasi itu akan up and down dan menurut saya itu wajar itu manusiawi jadi di podcast saya yang hari Sabtu besok itu tamunya ada dua dosen kebetulan mereka sharing tentang pengalaman membaca mereka selama ini dan ternyata mereka mengalami motivasi yang turun naik turun naik jadi ketika katakanlah sebagai seorang guru dan dosen itu pekerjaan administrasi dan koreksi dan lain sebagainya itu banyak sekali ya nah ketika mereka itu jadwalnya full sekali itu ternyata mempengaruhi motivasi membaca mereka jadi motivasi membaca mereka turun nah itu wajar sebenarnya tetapi yang dikatakan Pak Anton itu betul ketika itu sudah turun kita harus mampu juga memotivasi diri kita untuk bisa menaikkan motivasi lagi nah menurut saya yang bisa dilakukan adalah quote terakhir dari Pak Anton tadi yang di slide terakhir itu jadi bacalah yang disuka dan sukailah yang dibaca menurut saya itu motivasi yang luar oke dua poin yang menarik dari Pak Anton tadi tambah apa namanya topik yang dibaca itu lebih bervariasi bacaan kemudian ditambah dari Miss Yusefa tadi adalah cintai apa yang baca apa yang kita cintai gitu Miss Yung oke lalu pertanyaan selanjutnya ini menarik kalau kita tadi berbicara dari sisi pengajar dari dosen dari guru nah ini muncul pertanyaan dari mahasiswa kita nih pertanyaannya tanyakan itu tadi kan kalau misalnya dia sebagai guru itu pengajar memiliki apa namanya kapasitas untuk mengarahkan kelas nah kalau untuk penerapan pribadi ini bagaimana sih mahasiswa baik itu mahasiswa dari pendidikan matematika pendidikan olahraga bahkan yang hari ini ikut itu bagaimana mereka bisa menikmati membaca gitu mungkin dari Miss Yusefa dulu oke terima kasih pertanyaannya menarik ini ya bagaimana bisa menikmati membaca temukan dulu temukan dulu yang menjadi minat kalian yang menjadi alasan utama kalian untuk membaca itu apa ketika kalian sudah menemukan alasan utamanya maka kalian akan menemukan sebenarnya disitulah the joy of reading itu terjadi jadi lebih ke alasannya dulu ya jadi alasannya bukan karena untuk gaya-gayaan atau alasannya bukan supaya orang tuanya gak marah-marah terus karena main hp seperti itu ya jadi memang alasannya harus tulus alasannya memang saya ingin membaca karena saya ingin apa tadi kan ada world knowledge kan orang bilang membaca itu sebenarnya piknik gratis karena kita duduk atau rembahan saja sebenarnya kita bisa pergi melanglang buana ya nah ini kalau kalian misalnya ingin menambah wawasan ingin tahu misalnya Amerika itu seperti apa atau misalnya aku kok pengen ke Australia di Australia ada apa atau misalnya ke daerah lain misalnya di NTT itu seperti apa dan lain sebagainya itu bisa ditemukan kalian tidak perlu jauh-jauh ke sana bisa ditemukan di dalam buku atau di dalam bacaan yang kalian baca jadi saya pikir untuk memotivasi diri sendiri untuk bisa menikmati bacaan yang kalian ingin baca itu pertama memang harus ditemukan dulu alasannya kenapa sih ingin membaca seperti itu nanti kalau sudah ketemu alasannya saya yakin pasti kalian akan secara otomatis akan menikmati dan termotivasi menurut saya begitu mas kasih kita bisa memulai dari sesuatu yang lagi nge-hits untuk kita sendiri misalnya anak PJKR anak olahraga lagi latihan poli atau lagi latihan berenang oke cari bacaan yang topiknya tentang poli atau tentang renang sama juga misalnya yang mahasiswa matematika ini saya pakai contoh yang ekstrim boleh ya saya mengenal beberapa mahasiswa matematika itu suka pasang togel bisa mencari bacaan tentang geret bilangan dan probability gitu sehingga bisa diaplikasikan ke togelnya tadi itu misalnya itu contoh yang ekstrim seperti itu kira-kira begitu Pak Kas ya menarik belajar pasang togel belajar dari yang garis boi jangan togel ya Mas Kas menarik menarik oke kita lanjut ke pertanyaan berikut ada ini karena kita ini live di Youtube gitu ya selain di Zoom ada pertanyaan yang menarik dari salah satu dosen kita di STKIP dia komen melalui komennya di Youtube dia bertanya apakah Bapak Ibu Bapak Ibu Miss Yusefa dan Pak Anton ini memiliki rekomendasi buku bacaan untuk dosen yang mereka non dosen bahasa Inggris tapi mereka pengen belajar bahasa Inggris apakah ada rekomendasi pertanyaan yang bagus ya saya senang ini artinya pertanyaan ini sudah mengarah kepada keinginan untuk membaca ini satu setengah jam lebih sudah memancing keinginannya terima kasih Bapak Ibu dosen yang bertanya untuk rekomendasi menurut saya tadi saya sudah memberikan beberapa link online sources di samping nanti ada saya akan berbagi mungkin nanti saya bisa titipkan ke maskas ya untuk bacaan-bacaan yang lain tetapi begini menurut saya rekomendasi itu bisa diberikan tetapi harus melihat dulu sebenarnya again menurut saya tujuan dari membaca ini apa dulu ya apakah Bapak Ibu dosen dari non-English department ini tujuannya membaca itu apakah untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris Bapak Ibu atau apa jadi harus dicari tahu dulu tujuannya lalu bagaimana dengan level kemampuan berbahasa Inggris itu juga mempengaruhi menurut saya karena nanti kalau saya merekomendasikan level-level dan ternyata memang tujuannya adalah katakanlah Bapak Ibu ini ingin lebih ke menguasai kemampuan bahasa Inggris untuk academic purposes nah itu mungkin tidak terlalu tepat jadi harus dicari tahu dulu tujuannya seperti apa apakah tujuannya itu hanya simply to improve their general English itu bisa menggunakan bacaan-bacaan yang menyenangkan kalau general English jadi bisa dari novel bisa dari baca-bacaan either fiction or non-fiction tetapi jika itu untuk meningkatkan academic purposes itu mungkin lebih ke artikel-artikel atau yang memang sesuai dengan topik Bapak Ibu itu kalau saya begitu terima kasih Pak Anton betul-betulnya idem dengan misi Pak tujuan membacanya itu mau apa dulu jika yang Bapak Ibu yang dari non-Inggris minatnya bukan untuk belajar bahasa Inggris yaudah nggak usah baca nggak usah baca bacaan yang Inggris-Inggris bisa membaca bacaan yang lain misalnya tabloid atau artikel yang ringan-ringan tapi jika yang membaca ini mahasiswa bahasa Inggris tujuannya untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Inggris bisa mencari bacaan yang graded reader study graded materials sehingga mereka tahu level penguasaan vocabnya baru sekian aku baca yang ini dulu deh yang basic dulu deh misalnya kamu pokoknya udah lumayan baca yang intermediate deh seperti itu oke poin yang menarik ya tentukan tujuannya dulu ya perposes of reading oke poin yang sangat bagus ada beberapa ada beberapa pertanyaan yang nampaknya tidak bisa kita bacakan semua hari ini mohon maaf gitu ya tapi nanti kita akan mengadakan seminar webinar lagi ya mis tentang essential feeding dan kemungkinan nanti di akhir Juni itu bersama dokter Willy ya mis ya nanti bersama mis Yosefa juga nanti kita akan berbicara lebih banyak lagi nanti bisa Bapak Ibu beserta bisa hadir di webinar itu untuk menutup pertanyaan hari ini ada sebuah pertanyaan menarik nih dari salah satu dosen yang tadi slide-nya dipasang yang Bapak-Bapak ada duduk ngajari anak-anak membaca itu tadi dari slide-nya Pak Anton tadi pertanyaannya gini what are your most challenging moments in teaching reading and how do you both overcome the challenges ya pertanyaan yang sangat menarik untuk menutup acara kita hari ini mungkin bisa dari mis Yosefa dulu ini bisa jawabannya bisa satu sesi webinar ini what are the most challenging moments kalau dari pengalaman saya pribadi yang paling challenging memang motivasi anak motivasi mahasiswa saya itu very challenging dalam artian ketika saya datang ke kelas saya belum ngapa-ngapain loh baru bernafas itu ekspresi mahasiswa saya itu sudah penuh dengan ketidaksukaan itu di awal semester karena apa? karena mata kuliahnya adalah reading membaca jadi mereka sudah seuzon dulu ini pasti membawa artikel-artikel bacaan yang banyak dan tebal dan this is the end of my happy life itu yang ada di pikiran mereka waktu semester di awal semester saya masuk ke kelas begitu ya jadi memang yang paling challenging adalah motivasi how do I cope with that itu tadi saya memotivasi dan meyakinkan mereka bahwa you will be fine we are going to have a very interesting and very fun semester jadi semester itu akan menyenangkan lalu saya lebih ke sebelum saya memberikan bacaan kepada mereka I get to know them jadi saya di awal-awal semester yang selalu saya lakukan adalah saya tidak terlalu fokus kepada materi jadi kemarin saya sempat membaca waktu awal-awal covid itu ada artikel yang menarik dan itu yang saya lakukan juga people first material second technology third jadi yang saya lakukan adalah lebih memahami sebenarnya mahasiswa-mahasiswa saya ini seperti apa lalu minat mereka ada di mana meskipun mereka mahasiswa pendidikan bahasa inggris calon guru bahasa inggris tetapi belum tentu minatnya ada di sana semua ya jadi ada minatnya itu yang musik ada yang minatnya drama korea ada yang minatnya apa tari ada yang minatnya olahraga dan lain sebagainya nah itu yang saya cari tahu dulu and that's how I cope with the challenge jadi saya cari tahu dulu kesukaan mereka apa lalu bacaan-bacaan yang saya bawa ke kelas itu saya sesuaikan dengan minat mereka yang setidaknya saya bisa mengakomodasi hampir semua yang ada di kelas itu nah itu cara saya cope with my reading teaching itu mas oke poin yang menarik sharing dari kalau Pak Anton gimana kalau bagi saya challenging itu dalam artian saya pernah mengalami dimana saya stuck bingung dimana saya harus memotivasi anak-anak karena kalau dibiarkan untuk mencari bacaan sendiri tidak mencari kalau bacaannya sudah disediakan tidak dibaca saya benar-benar bingung waktu itu akhirnya kelas di minggu berikutnya itu saya hanya bercerita saya banyak memotivasi juga menyadarkan mereka bahwa kalau kalian sudah dewasa sudah semester sekian kalian kuliah di bahasa inggris sudah selayaknya dan sepatutnya kalian bisa menguasai bahasa inggris salah satunya itu dengan membaca kalau kalau kalian tidak punya habit itu tolong dibangun itu yang pertama yang kedua beberapa kali di kelas saya ada pengalaman yang menurut saya itu unforgettable ketika kelas critic a lot membaca nyari seringkali saya menemui anak-anak itu yang malu untuk membuka mulutnya jadi pronunciation-nya itu tidak begitu jelas karena mereka malu untuk membuka mulutnya dan ketika saya kejar terus saya motivasi terus untuk ayo buka mulut ayo speak up yang terjadi adalah anaknya nangis dan nangisnya lebih keras dari bacanya tapi pada minggu berikutnya pertemuan selanjutnya anak itu biasanya sudah mau membaca mungkin menangis itu tadi karena shock saya kejar-kejar itu Pak saya boleh kasih tambahan dikit ya mas kasih sebenarnya gak ada hubungannya dengan extensive reading sih tapi dari sharing Pak Anton tadi dimana banyak anak yang sebenarnya takut untuk berbicara atau takut untuk berbahasa Inggris ya takut kalau pernah station-nya salah dan lain sebagainya mungkin nanti teman-teman mahasiswa yang dari Bisa bertanya lebih banyak dengan Mr. Kuntol yang baru pulang dari Amerika karena menurut saya disini itu yang saya temukan adalah sebenarnya berbahasa Inggris kita itu tidak harus dipaksakan harus seperti native begitu ya karena memang kita we are not native speakers ya kan jadi lebih ke bagaimana sejauh bahasa Inggris kita itu bisa dipahami ketika kalian nanti bercita-cita untuk melanjutkan studi keluar negeri menurut saya sejauh bahasa Inggris kalian bisa dipahami itu orang sini sudah sangat apresiatif sekali ya jadi tidak perlu takut kalau misalnya pronunciation-nya nggak bagus atau berbicaranya tidak lancar dan lain sebagainya ketika saya disini pun saya masih kadang melakukan kesalahan grammar atau apapun sejauh pesan bisa tersampaikan dengan baik saya rasa itu tidak harus menjadikan ketakutan kalian untuk belajar bahasa Inggris jadi tapi untuk bisa berbahasa Inggris dengan baik there is only one way practicing your English jadi kalau mau reading-nya bagus berarti by reading kalau mau speaking-nya bagus berarti by speaking kalau mau writing-nya bagus berarti by writing kalau listening-nya bagus by listening udah jadi do not be afraid of making mistakes because I think we learn and we grow by making mistakes and improving from the mistakes itu IJF oke dua poin yang sangat menarik ya dari Pak Anton dari Miss Sefa terima kasih atas sharing-sharingnya terima kasih atas bacaan-bacaan yang didokomendasikan masih banyak nampaknya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini ya ada yang di YouTube ada yang di WA di chat Zoom juga ya tapi mohon maaf belum bisa terjawab semua gitu ya saya mengucapkan terima kasih kepada kedua speaker Miss Sefa yang jauh-jauh mau bergabung dari Ohio State University di sana semoga selalu sehat di sana Miss jam 23 ini aduh sudah malam ya ya lalu untuk Pak Anton juga terima kasih juga untuk semua peserta webinar hari ini nampaknya sangat bervariasi dari dosen sampai mahasiswa olahraga hari ini hadir di webinar kita ya terima kasih lalu saya akan menginformasikan beri hal sertifikat untuk sertifikat itu nanti saya akan share linknya di WhatsApp group ya kita punya WhatsApp group untuk yang peserta nanti saya akan sharekan linknya di sana silahkan diisi surveinya ada survey kepuasan lalu nanti itu akan digunakan untuk membuat sertifikat masing-masing jadi silahkan ditulis namanya di situ sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan tertulis di sertifikatnya kalau misalnya ada ingin beserta gelar ya silahkan tulis di situ beserta gelarnya begitu oke untuk hari pertama saya rasa cukup ya Bapak Ibu teman-teman yang sudah hadir terima kasih banyak dari kami ya semoga selalu sehat oke goodbye see you selamat menikmati